Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update. Terima kasih telah menikmati di video ini. Kita ingin bahas untuk price action daripada Bitcoin yang lagi-lagi najak rites ke level 28.200. Jadi, apakah buyers atau bull belum benar-benar give up? Apakah mereka masih punya peluru terakhir untuk ngangkat Bitcoin, nembus 28.500, dan ngejar ke level 30.000? Nah, kita bakal coba lihat apa aja kira-kira syarat-syaratnya yang diperlukan supaya Bitcoin itu tetap bullish gitu ya. Nah, teman-teman, saya bakal bahas start dari Nasdaq dan US 500 atau S&P karena kita melihat pergerakan hari ini tuh lebih kurang korelasinya mirip-mirip. But before saya masuk, saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah registrasi free webinar yang akan kita adakan pada tanggal 28 Maret nanti. Jadi, saya benar-benar surprise ya dengan atusiasmenya teman-teman itu sekitar 2 harian yang daftar udah hampir 500 orang. Dan memang limit kuotanya itu 500 orang sebenarnya. Jadi, kita ya mungkin buat teman-teman beberapa yang DM ya, nanya kenapa di link tree yang saya istilahnya cantumkan di kolom deskripsi itu udah nggak bisa diakses lagi. Salah satunya sebabnya adalah karena itu. Karena kita sudah penuh, jadi terpaksa kita harus tutup untuk link-nya. Dan ya, kita bakal langsung masuk ke dalam price action-nya. Jadi, sekali lagi thank you so much buat teman-teman yang menunjukkan atusiasmenya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada feedback ya, mudah-mudahan feedbacknya cukup positif dan cukup happy dengan webinar yang kita adakan itu mungkin kita bisa adakan lagi untuk di bulan berikutnya. Alright, so let's dive into the price action. So, untuk pergerakan hari ini di Bitcoin itu sebenarnya benar-benar sejalan dengan Nasdaq. Nasdaq juga sama. Kemarin kena rejection after FOMC press conference. Ya, situasinya sama. Selling pressure masuk setelah harga sempat hijau pekat. Abis itu selling pressure masuk setelah FOMC press conference. Dan akhirnya harga close dengan red candle hampir meng-engolve candle hijau sehari sebelumnya. Nah, pada Nasdaq kita lihat saat ini posisi harga lagi retest terhadap area resistance ya. Jadi, sama nih lebih kurangnya dengan Bitcoin. Saya pikir kalau misalkan Nasdaq berhasil breakout mungkin Bitcoin juga akan punya peluang yang sama ya. Karena kalau kita lihat pergerakannya ini mirip. Ya, tuh kalian bisa perhatikan. Ini beda time frame aja ya. Ini 4 jam, saya ganti 1 jam. Tuh ya, kira-kira mirip ya pergerakan hari ini Nasdaq dengan si Bitcoin gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk Bitcoin sendiri. Seandainya kita melihat dari time frame daily. Obstacle-nya cuma satu. Yaitu di area support yang terbentuk di kisaran 28.500. Break dari sana. Harusnya Bitcoin akan dengan mudah bisa mengejar ke level 30.000 dolar ya. The next resistance yang ada pada kisaran tanggal 7 Juni 2022 dan bulan Mei tentunya ya. Di kisaran level atau area tersebut. Nah, satu yang saya notice adalah ternyata Bitcoin di time frame daily itu sangat sensitif terhadap IME8. Begitu retest ya, dia nanjak lagi. Nah, permasalahannya nih teman-teman. Ini kalau saya melihat dari pergerakan sebelum-sebelumnya ya. Bukan sekali atau dua kali Bitcoin seperti ini. Bitcoin pernah juga ya sama. Retest IME8 memang setelahnya nanjak lagi. Retest IME8 nanjak. But then, kamu bisa lihat setelahnya terkoreksi gitu ya. Ini pun sama. IME8 retest, nanjak, kemudian besoknya ya ada proses pullback lagi. Nah, pertanyaannya saat ini adalah apakah ini adalah proses yang sama? Karena kita deket banget sama area yang menurut saya cukup sensitif. Yaitu di resistance yang cukup powerful di 28.500. Ya, walaupun di sini sifatnya sementara ya. Kalau kita lihat ini kayak minor aja. Ya, cuma ngabisin waktu sebentar di sana. Kayak berapa lama sebentarnya? Oh, ya satu bulan juga nih ya. Dari tanggal 8 ketemu tanggal 8 ya. Satu bulan juga dia ngabisin waktu di sana. Tapi menurut saya tetap bisa menjadi pertimbangan bahwa ada potensi rejection bisa terjadi dari sana gitu ya. Nah, sejauh ini kalau misalkan closing daily pada time frame daily tentunya. Bitcoin itu membentuk posisi harga seperti ini. Which is, ini adalah bullish engulfing. Memakan candle merah sebelumnya. Ini harusnya menjadi indikasi yang cukup positif buat Bitcoin. Ya, tinggal kita lihat. Apa sih yang bisa mendukung? Salah satu faktornya adalah momentum. Sorry, salah satu faktornya adalah volume juga. Jadi, pertanyaannya adalah apakah selling, sorry, buying pressure yang masuk saat ini itu bener-bener disupport sama para whales? Atau ini adalah retail ya? Yang mungkin ikut menggerakkan market ya bersama dengan Nasdaq? Atau mungkin memang ada satu skenario yang mungkin sedang coba untuk di-build gitu ya? Nah, by the way, before kita masuk ke dalam pembahasan untuk persyaratannya ya, untuk Bitcoin tetap bullish. Saya pengen review sedikit di video terakhir. Kita sempat ngebahas, bener-bener terakhir banget. Sebenarnya satu area yang masih menjadi concernnya saya adalah area demand zone yang terbentuk pada time frame 4 jam. So, time frame 4 jam ini kalau misalkan kemarin kita bahas ya, seandainya closing untuk time frame 4 jam itu masih di atas ya. Bahkan ya mungkin bisa 50% candle dari candle merah sebelumnya. Sebenarnya pertimbangannya adalah ini malah jadi fake out. Jadi seperti fake out pada area demand zone dan ada indikasi bahwa para buyers disitu masih tertarik untuk mempertahankan harga. Jadi anggapannya, kalaupun kita melihat dia break, ini belum bener-bener clean terhadap si area demandnya. Terhadap level low sebelumnya, tentu saja kita bisa asumsikan ini sudah cukup clean. Tapi permasalahannya terhadap area demand sebelumnya di time frame 4 jam itu belum bener-bener clean. Kita bisa lihat bagaimana harga itu kembali bertahan di atas level demand zone tersebut dan kemudian di follow up oleh retail ya di time frame yang lebih kecil. Jadi kalau kita tadi sempat ada, saya sempat review ya, saya sempat cek lagi, di time frame yang lebih kecil ini lumayan respect struktur yang terbentuk disini. Jadi kita melihat ada higher high, ya kemudian ada higher high lagi, higher low. And then somehow, tadi waktu memasuki sesi New York opening di sekitaran jam 9.30 ya, ini berarti dari 8.30 sampai 9.30, itu harga langsung U-turn dan sangat massive atau signifikan. Testing terhadap area demand zone yang ada, ya. Jadi begitu harga break, demandnya masuk dari sini, ya kita melihat ada over demand disini. Begitu harga balik, retest sedikit, sideway sedikit, abis itu dia langsung massive, ya pump gitu loh, signifikan menguat sampai kembali ke area supply-nya. Nah, sesampainya di area supply, ada rejection kembali. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah ini adalah proses retest aja terhadap trend line yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya yang sempat kita sama-sama analisa gitu ya. Dimana disini ada rising wedge, so clearly break terjadi disana cukup massive dan ada proses retest terhadap area supply. Dimana pada level yang sama, ini bisa jadi membentuk semacam double top, ya. Satu yang mengkonfirmasi adalah, dari segi volume, pada saat dia dump ya disini, ada dua volume besar ya. Ini kalau di CoinX, kalau kita lihat yang lain ya, bahkan di Binance ya, disini ada volume yang cukup besar. But this time, buyers-nya itu lebih weak dibandingkan dengan volume sebelumnya. Jadi memang, ini menimbulkan kecurigaan ya. Ibaratnya, apakah ini adalah double top? Atau, memang simply, buyers pada Bitcoin belum give up dan mereka masih punya money untuk ngangkat harganya dan break out lagi, serta mengejar ke level 30 ribu dolar. Nah, kalau mungkin dari saya ya, ini pertimbangan saya pertama adalah, as long supply zone belum di break, berarti somehow sellers yang ada disini itu masih ada. Dia masih exist dan mungkin dia masih butuh likuiditas untuk mengajar istilahnya orderan mereka ya, untuk mereka bisa buang gitu loh. Jadi mereka nggak mau sekaligus, jadi mereka cicil nih sekarang posisinya. Nah, pertimbangan kedua adalah, kalau kita lihat disini, proses penurunan terjadi impulsif dan naiknya cenderung korektif, walaupun beberapa saat sebelumnya itu nanjaknya lumayan impulsif. Tapi tetap, kita bisa mempertimbangkan bahwa buyers disini lebih struggling dibandingkan dengan sellersnya. Oke, and the latest scenario untuk menginvalidasi semua potensi bearish-nya adalah, Bitcoin pertama di time frame daily, closing-nya dengan bullish engulfing, berarti ada reaction pada time frame daily di EME 8-nya, dan pada time frame yang lebih kecil, pertama selain dia menginvalidasi banyak Fibonacci retracement yang terbentuk, kemudian pertama kita dapat konfirmasi dari demand-nya, dan pada time frame yang lebih kecil, teman-teman bisa follow strukturnya. Jadi, selama disini strukturnya menunjukkan masih dalam keadaan bullish, ya kita cuma bisa follow up aja gitu loh, karena ini berarti permainan para whales gitu ya. Mereka angkat, saat ini terbentuk V formation, and then pullback, and then pertanyaannya adalah, apakah disini bisa maintain ya, momentum-nya. Kalau misalnya tersideway setelah adanya V formation ini, dan harga break lagi ke atas, bahkan break dari supply zone-nya, nah ini berarti ya kita bisa dapat konfirmasi bahwa buyers pada Bitcoin masih memaintain pergerakannya. Nah, tentu saja untuk open long di Bitcoin akan lebih risk-kan, karena kita melihat risk-reward-nya juga udah semakin gak terlalu ideal gitu ya. Tapi, ketika kita lihat Bitcoin pump seperti ini, pemanfaatannya adalah kita bisa cari alternatif di coin alts. Jadi, kalau misalnya alts, ada yang punya peluang untuk entry long, maybe bisa dimanfaatkan. Seperti terakhir kita ada bahas di Phantom. So, itu dia teman-teman untuk update saya seputaran Bitcoin, ya ada tiga pandangan yang mungkin kita lihat ya, disini perlu kita antisipasi. Dan ketiganya sebenarnya kalau menurut saya perlu konfirmasi. The first one and the second one ini adalah bearish gitu ya, bearish scenario, which is kita tahu rejection terjadi dari area supply, volume-nya lebih kecil dibandingkan dengan pada saat dia lagi turunnya, kemudian naiknya juga lebih korektif. Dan pertimbangan lainnya adalah mungkin untuk memvalidasi potensi bearish-nya adalah dengan Bitcoin break dari area demand zone yang ada pada time frame yang kecil tadi, di 15 menit. Nah, meanwhile, sebaliknya, selama demand disitu dipertahankan pada time frame 15 menit, maka kita perlu antisipasi Bitcoin masih bisa rebound gitu ya. Jadi, gimana ya teman-teman, kalau misalnya kalian bilang bahwa, wah ini terlalu banyak nih pertimbangannya. Karena, balik lagi, bagaimana saya transaksi, sebenarnya saya hanyalah react di market aja. Jadi, bagaimana market menunjukin ke saya, ya itu yang saya ambil istilahnya, transaksinya gitu ya. Jadi, bukan saya memprediksi, bukan menebak-nebak ke depannya harga akan seperti apa. Karena, banyak kok viewers-viewers yang memberikan komen yang menurut saya smart juga, dimana kalian bilang bahwa, ya kita hanya bisa analisa aja, semuanya tergantung dari para bandar. So, ya kita juga memang cuma bisa analisa ya, istilahnya kita mempertimbangkan apa saja potensi yang bisa terjadi. Bila A yang terjadi, apa yang akan saya lakukan? Bila B terjadi, apa yang saya lakukan? Dan bila C yang terjadi, apa yang saya lakukan? And for now, for myself ya, saat ini, saya lebih prefer untuk stay side dulu. Sebelumnya, saya ada ambil short position. Dan saya belum sempat untuk cut loss, eh udah kena stop loss ya. Ya, akhirnya saya harus nelen full risk dengan angka 1%. Ya, untung pertimbangannya memang, ah ini kayaknya gak terlalu confident gitu ya. Dalam artian, karena tadi yang menjadi ganjalan saya adalah demand zone pada time frame, 4 jam itu belum ada clean break. Memang, kita ngeliat itu sebagai inverse reformation, dan tadinya saya berpikir mau melakukan average up apabila harga berhasil breakdown dari demand zonenya. Tapi setelah dia turun, inverse reformation pull back, habis itu sideways, dia breakdown, wah begitu masuk, eh ternyata nyampe demand zone yang di 15 menit, dia langsung nanjak gitu ya. Nah, sometimes kita memang bisa salah, dan itulah gunanya stop loss. That's why you always have to use stop loss, dan always atur resikonya di awar, bukan di akhir. Jadi temen-temen gak galau, kalau misalnya posisinya udah masuk, ya kalau lagi beruntung mungkin bisa balik. Tapi kalau lagi gak beruntung, alamat liquid biasanya. Alright, so I think that's it everybody, thank you very much for watching this video, apalagi yang nonton sampai selesai, karena kalian bisa dapetin banyak informasi, bahkan ya sedikit sharing dari transaksi yang saya lakuin hari ini ya. To be honest, gak cuma di bitcoin, hari ini saya telan loss di gold juga, but that's okay ya, it's just another loss day, dan ya selama kita punya mindset yang bener, kita bisa recovery next day, a week again, maksudnya satu minggu lagi, atau mungkin ya, maybe satu bulan ke depan ya. But hopefully gak terlalu lama, alright? So I think that's it everybody, thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, have a nice day, bye-bye.